Ansip mamat ini, dia tuh pas lahir di muka bumi, saya dengar ceritanya itu memang... Beda? Ajaib. Kenapa? Dia tuh waktu lahir itu, dia tuh sempat kelilit... Kelilit hari-hari? Kelilit pinjol. Eh, dia tuh, dia tuh makan martabak telur. Kalo terambulan sih. Bawa makan apa nih? Terambulan! Tapi karena kau anak timur, jadi saya belah-belahkan untuk saya tidak tidur malam ini. Untuk kombut kau ini. Dan dia tidak catat sama sekali. Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Arat durur! Jangan jaga dukun! Arat durur! Ribut. Capek! Arat durur! Bunya sudah kisah yang tertinggal Kau buat jadi satu kenangan Soalan selamat pergi tanpa tangis Arungi mimpi Selamat jalan kawan cepatlah berlabuh Mimpimu kini telah kau dapati Seada lagi seorang pun mengganggu Kau bernyanyi Waktu ternyata berlalu cepat sekali Tak kusangka harus kehilanganmu secepat ini Apa yang harus kami lakukan Tanpa engkau begitu cepat pergi Aku sungguh sangat merindukanmu Tapi setiap aku melihat benda berwarna hitam Aku teringat dirimu Entah di bumi mana kau tenggelam Atau kau di laut mana kau terapung sobat Apakah kau disedot oleh black hole Sehingga kamu tersamarkan di dalam sana Tapi sobat Kami akan terus mengingat dosa-dosamu Akan terus kami kenang Dan kami akan membantu malaikat Untuk memberitahukan dosa-dosamu di akhirat Oh kau pergi meninggalkan diriku Disini aku merindukan dirimu Kini ku coba mencari penggantimu Namun tak lagi Kan seperti dirimu Oh kekasih Kemarin pagi ia masih bicara Dan ia berkata Doakanlah dirimu Doakanlah diriku Aku tak tahu Apa maksudkan tanya Ternyata ini Ia telah tiada Menghadap yang kuasa Kembali ke asana Apakah ini menghancurnya tata surya kita ya Karena black hole sudah kembali ke asana Lubang hitam telah tiada Apakah tatanan tata surya akan terguncang Saya juga merasakan hal-hal yang sama sekali berbeda Kosmos Kosmos yang kosmik Yang bergejolak karena pantal lubang hitam Tidak ada Masa kita gak sejahat ini ya Kosmos Saya harus pikir Ide nya Tapi ini ya Sedih juga ya Berapa hari ini udah gak ada Ini Sudah 4 hari kalau gak salah Bilang dia pulang kampung Terakhir saya ketemu dia itu Senin kemarin Ngapain dia pak Bro bukan apa-apa ini bro Kemarin Ya ini kan anak ini kan memang Apa ya Memang agak beda Hansip ini kan memang agak beda Dari dia punya Kelahiran saja itu Kita harus sadari bahwa Dia punya kelahiran itu beda Aneh Kelahiran beda gimana Serius serius Iya pak Maksudnya Aku Saya baru tau ini PRT Kita kan gak pernah tau Sekarang yang sisa kan cuma tongkatnya aja Iya Tongkat hitam Batang hitam Manusia itu tidak ada Dia membatang saja Dari sini Kalau yang kedua itu biji Tapi Dia ini ternyata memang adalah Sebuah Karunia juga Ketika dia berhasil Lahir di muka bumi Maksudnya Setiap dari kita ini Ketika kita mampu lahir di muka bumi Berarti kan ada Apa namanya ya Ada anugerah Ada anugerah Dan Kawan yang satu itu Hansip Hansip mamat ini Itu pas lahir di muka bumi Saya dengar ceritanya itu memang Beda Ajaib Kenapa Dia itu waktu lahir itu Dia itu Sempat Kelilit Kelilit hari-hari Hari-hari Kelilit pinjol Terus 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 Serius Hampir dia digadai Minggu lalu Tapi saya lihat dia Terlilit Terlilit Pinjol Bukan Ular sawah Ular sawah lilit Dia Tinggal dia begini Tidak ada waria yang mau tolong Juga gak bisa ngomong Tolong Tolong Begini aja Saya sempat dengar itu Warga-warga Sempat berkerumun disitu Jadi saya lewat Wih ada apa Ada apa Gak tau ini pak Ada ular aneh betul Aneh kenapa Ini ular aneh betul Masa dia Ngelilit becekan Pas dilihat Mama Tapi memang waktu dilihat Kayak becek Kayak becek Kayak becek Kau tau becek-becek lumpur Agak kotor begitu kan Iya makanya Ular itu kayak Orang-orang sempat berpikir kayak Apa ini ular Kurang kerjaan Lilit-lilit Becek Bukan becek ini Mamat ini Saya tanya Mamat Kok mamat atau becek Tidak jawab apa Becek Becek Tapi dia itu sakti Gak ada oncik Tapi dia itu sakti Saya dengar dia lahir Itu kan waktu komet jatuh Komet jatuh Waktu komet jatuh Kometnya diangkat Dia ada di dalam Superman dong dia berarti Mungkin komet jatuh Pas dia ada di pohon Serah banget Astaga Komet jatuh Komet jatuh tenang-tenang Dia ada panjang Pujuk cengke Dia panjat pohon cengke Di ujung cengke Dan komet lagi Jadi orang mikir Dia itu Dia itu Superman Makanya Udah dibilang Jangan ke Itali Begini kan syutingnya Jadi Fitna-fitna Yang makin Anda ditabrak komet Yang jatuh ke bumi Biasanya meteor Komet itu Kayaknya tidak jatuh ke bumi Tapi ini dia komet Yang tabrak komet Kebetulan Petik cengke Masih kecil Cengke Cengke Awal kan dia putih Komet tabrak itu Angus Iya ya Dia ada foto aja putih Makanya setiap ada komet Begitu kan dia ulang tahun Langsung Dia rasa Oh hari lain saya Nonton Nonton Ah ini sudah Terlalu wat Anak bertiga ini Betul ya Kalian tidak percaya Komet Ditabrak komet Berapa hari sih dia disitu Di Itali Sepuluh Eh Sepuluh Sepuluh ya Sepuluh hari Tapi ini Sebenarnya dia males cerita Kenapa Dia males cerita Kayak kita Waktu itu saya kulit-kulit Cerita aja mamat Cerita aja tidak apa-apa Mamat itu waktu lahir Waktu lahir itu Orang agak sedikit Dia lahir itu Dia bulu banyak sekali Burma ekor Aku juga pernah denger itu Baru ini Ekor burma yang potong Yang simpan Makanya kalau liat bulan Makanya setiap kita syuting kan Bulan apa ini September Bukan Lihat Purnama bro Dia bikin begini Dia sempat liat sebentar itu Dia Segokong sih Tiba-tiba ada soundtrack begitu kan di sekitaran Dia tidur kadang terliat Kami janjian syuting Kami bertiga cek jadwal mamat sendiri yang cek BMKG Berawan ya tiba di berawan Kalo berawan syuting nih Kalo ada bulan saya repot Mas dia liat Aduh Bele Purnama ini Jadi raksasa ini Kau usah keluar Udah masuk 10 menit Buat dia doang Tapi waktu itu Waktu itu dia simpan di studio TV Dia tiba-tiba berubah jadi raksasa itu Di Di dalam ini Masih lanjut Di dalam Dia berubah jadi raksasa Saya cek Ini perasaan Tidak ada bulan Kita dalam studio Kenapa Nah gini dia tiba-tiba Ternyata Ternyata di depannya dia ada liat Itapurnama Sari Itapurnama Sari Rehan tolong ini ya Terakhir kan langsung sound itu Makanya dia Waktu sekolah itu dia pake seragap Kenapa? Seragap kan merek Purnama Dia ada liat tulisan Eko tanda nih yang pake majikan Eko dia makan martabak telur Kalo terambulan sih Bawa makan apa nih? Terambulan Mamat tidak bisa makan terang bulan Astagfirullahaladzim Dia bisa makan asal bilang itu martabak manis Kalo martabak manis dia makan? Ini martabak manis Mamat? Bisa Tapi saat salah bicara Mamat gue makan ini Apa nih? Terang bulan Mana Sinta Tapi Bang Ari ketemu dia pertama kali kapan? Pertama kali? Pertama kali abang ketemu Mamat itu? Tahun berapa? Kayaknya saya pertama kali Kita stand up di Jogja itu stand up hutan tuh Dia sudah suci belum? Setelah hutan pertama itu tahun berapa? Oh dia sempat jadi panitia Belum suci kayaknya Belum suci kayaknya ya Belum Belum Itu Dia tidak datang Kan dia di blacklist sama Mas Mas Abe Iya Iya Abe Iya Abe tuh Namanya tuh Iya Abe Inisial Iya Iya Tolong yang aku tadi ini Terus Mas Abe Dia di blacklist sama Anies Baswedan Tapi memang sudah di blacklist kayaknya Itu dia tidak ada makanya Dia tidak ada ya Kayaknya sekitar-sekitar situ saya ketemu dia Tapi mungkin dia datang nonton kan Maksudnya dia tidak tampil kan Apa tidak ya Dia tuh kepingin Dia bilang Kalau dari ceritanya dia Di blacklist tidak tampil tidak apa-apa Yang penting dia datang ini saja Silaturahim Bukan Nonton Bantu-bantu Jadi panitia tidak apa-apa Tapi tetap tidak dikasih juga Kayaknya suci berarti saya ketemu dia Suci dia pas Pas Iya pas dia suci Botak kurus gitu kan Iya Kayaknya itu suci yang pertama kali saya ketemu dia Mungkin ya Sebelumnya pernah di Jogja ya Tapi terlihat Kayaknya sebelumnya pernah di Jogja gitu Saya lupa Saya lupa Soalnya itu kan gelap Samar-samar Antara ketemu atau tidak kayak Samar Apakah dia Apakah bayangan Apakah dia Kalau Nggak waktu pertama kali ketemu Lihat dia stand up Udah ada kepikiran Ini anak ini bagus Kalau lihat saya Sudah dengar dia punya kabar Kalau dia bagus Iya saya juga Saya sudah dengar kabar Kalau dia bagus Dia waktu itu kan Pertama jadi openarnya Jogja gitu ya Tapi saya sudah Kayaknya sudah tektokan di Twitter juga Terus dia dipilih jadi openernya Panci kan Betul Mamat Al-Katiri Terus kita cek itu dia punya bio Ada jembutmu di gigiku kan Itu dia punya si bio Twitter dulu itu Enggak Kalau sekarang kan saya ekor monyet Yang belum Selesai beroplusi kan Dulu bagaimana? Ada jembutmu di gigiku Serius? Masa gitu dia Dia sepong orang Iya lah Kan tidak harus sepong Bisa dia Jilmehkan Ha? Ha? Astaga Dia ini Jadi kayak Dia selalu-selalu Bisa jadikan dia Bisa jadikan dia Jadikan dia jadikan lubang pantai Itu bukan jembut Jembol Dia tuh di bionya dia itu Ada jembutmu di Selah-selah gigiku Itu Itu dia punya itu Jorok sekali dulu Jorok sekali dia dulu Panci waktu itu yang Whatsapp Ri Gua milih opener dari Papua nih Komik Jogja Tapi masa bionya begini Ini Panci ke saya Saya ketau Saya bilang Weiss Kayaknya ini Apa namanya Mindset baru Karena kan saya waktu itu Sering bicara Budaya Iya kan Abdur bicara tentang Ilmu pengetahuan Yang berwawasan Tiba-tiba ada orang yang Ada jembutmu di gigiku Gitu kan Kok ketemu dia pertama kali dimana? Kalo aku Itu yang pernah aku ceritakan Yang di Lel KFC itu Di KFC KFC jagonya komik Jogja Dia Apa? Jadi pesan Tapi kalah dia Emang sengaja kok kalahin Tidak penting Karena ada Purnama Karena ada Purnama Bebetulan ada Wah lama-lama nih Bahaya nih Bahaya nih Cepat kasih kalah Supaya Betul Kalo pengumuman juara lagi Dan pemenangnya adalah Mambat Alketiri Kita nyebut Di Purnama ini Mambat Alketiri Jura KFC langsung jebol Perasaan KFC logonya Bukan ini deh Betul Itu dia Emang beda dibanding yang lain-lain dulu Pertama kali ketemu ini Jorok-jorok kan dia materinya dulu awal-awal tuh Agak jorok-jorok Tapi apalagi dengan ketimuran dia ya Logatnya kuat banget Itu Habis itu di Ini Di Suci paling Suci Aku kombut Kombut dia Suci enam kan Suci berapa ya Suci tujuh Suci tujuh dia Betul Ya suci tujuh Suci tujuh Makanya mereka dulu Foto Sessionnya tuh Gaya-gaya Harry Potter Tujuhnya tuh macam Pln Oh petir-petir Untung petir Kalo bulan Bulan lagi Terus Kau Saya ketemu Mamat Pertama kali di FKY Festival kesenian Jogja Dia belum Belum suci Dia tampil Dia memang Tidak Dia tidak tampil Main aja Dia datang nonton Jadi saya pertama kali Saya tuh sama Seperti Bang Ari Dengar dari Twitter Orang-orang cerita Bilang Wih di Jogja Hipsi cerita Ada Mamat Al-Kathir Kayaknya dia itu baru beredar Sekitar berarti 2018-an ya Iya 2017-18 Tapi dia punya nama itu Sudah dari 2016 Apalagi Waktu dia dapet golden ticket Padahal belum masuk komunitas Oh iya sempat begitu dia Iya dia sempat Dapet golden ticket 2016-16 Suci 6 Oh iya Ya Suci 6 Suci 6 dia dapet golden ticket Tapi belum masuk komunitas Belum masuk komunitas Iya Akhirnya gak ditelepon Tapi dia sudah masuk komunis Sudah Kalau itu kan memang dari dulu Memang dari dulu Dari lahir Waktu yang dia keliling pinjol Itu sudah langsung Pas dia ditabrak komet Tak sep Komet Sebelah Palu sebelah hari Iya di atas pon kakao Ketabrak komet Lihat purnama Langsung Denger Berubah hitam Aduh Mamat ini sebenarnya Makhluk apa sih Astral Oh itu disitu Kalau dia pertanyaan Iya Dia datang minta foto Minta foto di ko? Ini harus ditayangkan disini Iya coba Foto pertamanya ko dan Mamat Dan dia posting di twitter Oh iya Iya kak? Dia posting di twitter Sekarang dia sudah hapus Hah? Karena ko screenshot Iya Dia hapus karena ko screenshot Karena saya ketemu Ininya Nih Dia punya tweet pertama kali Harus tayangkan disini Oh iya Ada Ini guys pertama kali Nah ini ya Fotonya Coba 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 mana Di terangin Nah ini Nanti saya kirim ke grup Coba mana Bang Ari baca Bang Ari baca Ini Wih ini udah 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 Palestine Iya saya Dari dulu sudah Stand for Palestine Abdur Arzad Mamat Al-Khathiri Nah di tweet apa tuh Apa tweet ya Orang yang membuat saya Mencintai stand up comedy Membuat saya ingin Jadi kumika Akhirnya bisa sepanggung juga Abdur Arzad Tapi sabar dulu Dia tidak tampil Oh ditampil berarti Dia tampil Karena disini dia bilang Akhirnya panggung Berarti ditampil juga Tampil Saya potong dia ngaku-ngaku Ditampil berarti Dia kadang suka ngaku-ngaku dulu Dia punya muka kayak anjing sekali Coba liat Bang lagi Bang Kayak anjing sekali Memang kalau tidak ada purnama Muka kayak anjing Kalau ada Orang yang Orang yang membuat saya Mencintai stand up comedy Membuat saya ingin Jadi komika Wih Kok bener-bener idolanya Iya Makanya orang Baru sekarang Don't meet your Apa Your idol Idol Begini kan jadinya Bayangkan Dulu Dulu dia kagum Begitu dengan saya Sekarang saya diinjak-injak terus Padahal saya lah Yang membuat dia jadi Pengen Kepingin Masuk stand up Komedi Pengen jadi komika Itu saya Orang yang menginspirasi saya Membuat saya ingin Yang menginspirasi Mungkin kalau saya tidak ada Di dunia stand up ini Mungkin Dia cobut-cobot gigi Tidak lah Deo Deo Tidur-tidur di trotoar Jalan Barbar Sari sana itu Dan Mahmat ini kayaknya Kalau misalnya tidak ada Abdur Dia tidak tertarik dengan stand up Saya kayak mungkin dia Deo Dari jurusan kedokteran gigi Betul Terus dia buka praktek ilegal Iya Bisa saja Bisa saja Yang kayak dipikir-pikir jalan Ada gambar gigi Atau apa Iya Dan tambal gigi Pakai tambal ban Orang Gara-gara saya Akhirnya jadi Strip komedia Tapi kita tidak baik Kalau bicarakan Keburukan orang Apalagi orangnya Sudah Tidak ada disini Sudah Tidak ada disini Sedang Sedang Itu tadi Di awal nyanyi-nyanyi Editannya aku gak kebayang Kayak gimana Pasti Sudah siapa deh Tidak ada disini Sudah siapa deh Tidak ada disini Ini keamanan kampung kita Saya bagai Pak RT ini Bingung sekarang Siapa yang memenjaga disini Tapi senang-senang lah Dia dengan Dengan sekarang Kerjaan tidak berhenti-berhenti Iya Sudah 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 Bagaimana Ada kenangan-kenangan Tersendiri tidak Dengan Mamat Alketiri Kenangan tersendiri Dengan Mamat Tidak ada sih Sebenarnya saya Terlalu peduli Dengan anak Aku paling Sebenarnya Kenangan terbesarnya Dia seringkali Cerita hal-hal Yang personal Itu yang maksudnya Saya senang dari dia Karena Ketika orang Bicara hal personal Tentang dirinya Artinya dia percaya Sama kita Meskipun Kepercayanya itu Salah orang Betul Setiap Kita satu sama lain Eh Mamat kemarin Ada tulip Pokoknya Ini jangan bilang-bilang Siapa ya Aman mat Aman Ini buat ada ya Besok ya Dur 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 Dia berpikir Mempercayai kita itu Hal baik Tidak Bos Tapi Kemarin itu Yang satu yang Bikin saya senang juga Karena dia Kayaknya Cukup serius Dengan Nafri Fafrof kan Terus dia tuh Kayak Macam Ketika saya ke Jogja Dia tidak ada Saya tanya Saya boleh ketemu Tidak Sama Ada dia Boleh abang Coba ketemu Bicara-bicara Sama dia lagi Siapa tau Mungkin Lebih yakin Lebih mau Berusaha sama-sama Saya pikir kayak Berarti dia percaya Kita sebagai abang Terus Saya ketemu dengan Nah itu prosesnya Bang Ari DM Nafri Fafrof Atau Mamat kasih ID PWA Tidak Saya tidak pegang PWA-nya Nafri Fafrof Sampai sekarang DM-DM aja DM-DM aja Bang Ari DM dia Iya saya izin dulu ke Mamat Saya boleh ketemu dia Tidak Mamat bilang Bagus bang Ketemu lah Kalau ada sempat waktu Akhirnya Bang Ari Saya DM Nafri Fafrof Nafri Fafrof Saya beden Ini kalau ada Mamat Sudah jangan cerita itu Sudah Sudah mati itu dia Tidak ada percaya orang Aisyah Jangan deh gitu Tolong ya Apasih yang itu Tepikan 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 Itu dia sudah marah betul Saya akan itu dia sudah marah betul Dia yang suka Baru itu Dia kalau kita sudah ceritanya Itu dia pasti mirip Tunggu Tunggu Apa ini Apa ini Tunggu Terus ngomong ke Sadik Sadik Nanti tolong di edit Bang 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 Sadik Bang Besok paginya Diingetin lagi Bang Kalau mau ngedit Itu Liatin editor Yang ini edit Ini paling cukup Pasang miring Soalnya saya Minggu ini Saya Jogja Semarang Nih Barang Bagaimana saya harus Hubungi Nafrifrof juga Keterlaluan sih Kalau kau tidak ketemu dia Keterlaluan menurut saya Karena Pras sudah ketemu Yang lebih duluan lagi Saya Meskipun saya berangkat Saya Sendiri Tapi saya ketemu Saya belum ya Coba lah besok Dia datang nonton ya Datang nonton Black Camping ya Betul Ajak Ajak Iya Kalau ada bawa materi tentang dia Kok minta Ada lagi Kok ini Eh tidak Nafrifrof tidak ada Ada Apalagi kalau dia ada Seru lagi Kalau dia seru Seru Ya ada Harus ketemu sih kalian Iya betul Nanti gue cerita ya Pertemuan kalian bagaimana Pasti dia izinkan Kan kau juga sebenarnya Disini saja kita baku ganggu Kalau ketemu langsung orangnya Kan kau tidak mungkin Bicara hal buruk Tintang mama Pasti bicara sih Itu Nafrifrof Pasti kalau cerita itu Dia begini Sudah Sadik Bang Sadik Bang Sadik Bang Sadik Bang Mati itu baik Kayaknya Bang Sadik Bang Sadik Jangan gitu Bang Sadik Tapi saya berdoa sekali Maksudnya Anak ini dia bisa Tiba di ujung pencariannya Iya 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 Ya Kau sudah merasakan Berumat tangga bagaimana Makanya aku Rela-rela Nemenin dia ke Jogja Buat ketemu ini orang Dengan semua keraguannya Dengan semua keraguannya Dengan dia takut diprank Bang Ari Dengan Abdur katanya Aku kalau ini prank Tolong Kita pukul sama Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya Pokoknya selama percaya Dia trauma gara-gara Di nikahan itu Iya Ada prank yang terbesar Yang pernah dia rasakan Takutnya ini Kalian bikin lagi Terus aku terpuruk lagi Dia merasa begitu Sudah aku temukan Ada gitu Tapi dia baik Tapi itu waktu yang Pernikahan Bukannya apa-apa Dia juga buta huruf sekali Sudah diberikan banyak Tanda-tanda Dan itu dia yang ketemu saya Abdur belum tahu Saya mau menikah Tidak tahu tanggal Tidak tahu apa Dia yang ketemu saya itu Lagi beli-beli Kain-kain untuk pernikahan ini Bukan ketemu Dia ikut temani Iya dia ikut temani Dia gak ada feeling Kesitu Gak ada feeling Tidak ada feeling Jadi pas Tidak tahu Abdur Waktu itu lagi mabok kan Dia Salahnya waktu itu kan Saya itu justru lupa loh Kalau dia itu yang temani Saya beli Kain-kain pernikahan Saya lupa Dan waktu itu Saya sudah kasih tahu Tanggalnya disitu sama dia Kalau tidak percaya Tanya Putri Nere Iya Putri Nere juga Yang jalan beli kain itu Saya Yopa Putri Nere Dengan Mamat Dengan Adiknya Nona Kalau saya tidak salah ya Dengan adiknya Nona Kok Nona tidak ikut Dengan Nona Dengan Nona Tapi bagus juga Dengan Nona Menurutku besok Mamat kalau menikah Hadiahnya Buat orang-orang Baju pucal aja Jadi orang Ingat lagi gitu kan Baju pucal lagi Betul Kalau enggak biar balesan Coba Anda deh Yang pakai baju pucal Cepak Cep 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 Waktu kau penikahan Biar kau merasa tenang Saya akan datang Dengan baju pucal Tapi saya akan Bawa anak dua Bila saya sudah Briefing Bapak Saya belum hijab kau Kau lari ke sana Teriak Bapak 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 Kenapa Jalan Bapak Bila ini Stop Stop Saya terima Stop Stop Bapak Bapak Mama cari Begitu Bapak Teganya Kau meninggak Ibu ku Bapak Mama pas dia balik Begini Dia punya anak Kasih naik Poster Bulan Purnama Dan semua orang berikan tahu Kalo dia adalah Goku Lucu banget Sini kayaknya mulai lengkap lah Ada di Satan Ada Goku Ada Gohan juga Ada Gohan Kalo aku kenangan yang paling ini Sama Mamat Apa ya Membangun khas kreatif mungkin Sama-sama kan BWK Oh dari awal ya Kalian berdua Motornya itu kalian berdua ya Iya kita Ada gimmick berantem Gimmick Iya Iya Semua orang sebenarnya tahu Saya ingat Karena yang saya pergi ke tempat itu kan Adalah menghina-hina kontennya dia kan Betul Tidak usah ke kontennya dia Iya Pas saya ke kontennya dia Yang Maling mabuk keliling itu Betul Itu kan sepeda-sepeda minuman Dan sekarang dia udah gak mabuk lagi Jadinya udah gak ada kontennya Dia udah Sadar Saya disitu juga hina-hina Kok punya konten Ngapain itu Ke PWK Tapi saya agak Kurang suka itu Kok punya konten PWK itu Kenapa Itu apa PWK Podcast Warung Kopi Podcast Warung Kopi kan Sementara PWK itu kan Saya punya jurusan kampung Saya punya jurusan kampus Saya kan jurusan PWK Kenapa ada wilayah kota Iya pas kau bikin PWK itu Bagus juga nama ini Coba saya yang ini kok Yang apa Aku baru tahu setelah bikin podcast itu juga Ada jurusan itu Iya makanya pas kau bikin Podcast Aku baru tahu itu sumpah Kan kosong lah namanya Gak tahu pendidikan Ada jurusan PWK Iya ada Saya pas baca itu podcast PWK Si andainya saya tahu duluan nih Bagus sekali itu nama Kasian PWK Saya mau pakai itu Itu lah ketemu Mamat Game-game berantem itu Ya dan harusnya kan Disitu kalian paling akrab Gak seharusnya kan kontrak PWK itu Mamat Sebelum adanya PWK Pokoknya khas kreatif itu dulu namanya acuan Terus berganti Pas acuan itu kan Mamat pertama kali tanda tangan Entah kenapa Tidak jadi Dipanggillah aku Sedangkan aku gak pernah komunikasi sama Mamat Jarang sekali Terus aku gak tahu Udah podcast aja Habis itu baru ingat kan Bapak itu Bapak yang punya itu bilang Ah saya mau nambah playlist lagi Tapi politik Ah saya gak cocok Gak tahu kenapa terpikir Ada dua nama tuh Abdur Maman Iya kan Kok tidak terpikir Fadlinson waktu itu Terpikir Fadlinson Kan dia politik juga ya Dia suruh komika Dia suruh komika Kalau Fadlinson pelawak Waiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiw lama esta Yakan kadang dia di podcast ngelawak wieder sih Sekarang kan Fadlinson lucu Gemoy semua mereka Hadlinson udah kurus Iya kalo H destined Iya や Ya itu pertama kali Jadi undang ini, undang, kenapa bang? Sakit dada? Tiba-tiba? Iya, tersesat nafas? Tidak, aman, aman. Aku ada oksigen, mau syuting sebuah oksigen. Guys, ini kita sudah sering sakit, guys. Mutar aja. Ini tiba-tiba, dilihat jantungnya. Saya ini dari pagi, dari pagi sudah syuting. Terus saya pergi balik syuting, saya pergi ke studio tadi. Habis dari studio, saya langsung balik. Baru saya tiba di rumah kalau sudah telpon. Saya baru taruh tas itu. Lepas sekali, saya ini sampai batuk flu. Sama, sama. Karena perbedaan. Lu batuk, saya batuk flu. Beda itu, bang. Di po-obat juga beda. Gue belum tahu. Batuk flu beda? Beda. Kalau aku ini apa, flu juga, batuk juga. Oh, itu flu-flu batuk. kaya informasi ya 4.2 lo belum batuk ntar batuk duluan ya yang masuk ya sampe mana tadi itu politik saya mau tambah playlist politik nih pras gue rasa tidak cocok terpikir dua nama abdur sama mamat nah tapi gak berapa selang berapa hari ketemunya sama mamat langsung mungkin rezekinya mamat memang lebih bagus kalau saya kan jadinya aling tidak mabok itu kalau maling kan mabok kalau kaya kau bukan aling kalau aling jadinya arak keliling diarak sama masa kok maksud minuman tuh sebenarnya kok maksud minuman tuh sebenarnya kok maksud minuman akhirnya ketemulah sama mamat mau tidak tapi sekarang ketemu bapaknya langsung mau bapaknya yang punya khas toh oh yang punya itu ada bapaknya yang punya khas itu ada ada bukan yang punya ketemu sama bapaknya yang punya jadi yang punya itu bapak-bapak maksudnya yang punya itu bapak-bapak beda nih sorry tadi dia bilang ini beda nih ketemu bapak siapa bapaknya yang punya berarti siapa itu bapaknya yang punya dong misalnya ini kata-kata aku terpotong berarti kata-kata aku terpotong tidak terpotong lanjut bapak yang punya khas ah kalau itu betul betul karena bapak yang punya itu orang ketiga tunggal jadi khas kalau jama' have have betul gimana kalau kita bahasa inggris lagi saya pas dengar lo langsung sedih saya baca-baca komen juga macam anak tekas aja saya awalnya kayak PDK-nya lu makanya ini bahasa inggris kita pas saya dengar lo kayak saya sedih sedih dengan kemampuan bahasa inggrisku sendiri dia jelas kan panjang leban mama cuma tanya satu kata why 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 memang kenapa why why perastegu buat kalian yang jago bahasa inggris harus referensi perastegu bahasa inggrisnya emang kenapa why why emang kenapa itu ya artinya ya emang kenapa why 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 emang kenapa yang penting nadanya yang penting nadanya emang kenapa emang kenapa why why cm udah pasti Ada yang komen masa Seperti kita nonton TV show Afrika Jajat banget Jajat banget Eh kita baca komen-komennya mereka yuk Kita baca komen-komennya mereka ya Memang anjing-anjing juga kadang kita punya pendengar ini Ini si Sadik juga bikin terusnya Today is English Day Ini kayak bocah-bocah mau belajar Today is English Day Tidak ada harga diri Sadik kok bikin kita ini Ih pancingannya itu Anyone comment below in English Happy Monday for everyone Who watch this content Stay healthy Baca aja capek Ada komen begini This people speaking in English Bodok-bodok Tapi banyak yang puji juga Ada yang tulis Just want to say you guys are so amazing Adore all of you more and more Apa itu artinya Berarti itu Orang-orang gue Itu nonton itu Ada yang merasa kita punya English lumayan loh Dia salah dengar ini I think everybody In Tikum Having good English Just need some confidence Especially Bang Pras Especially Bang Why 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 Speaking mo oke loh Bang Kata dia Speaking mo oke loh Bang Oke Dia ada orang Debat ter-epik abad ini jatuh kepada Titikumpul Assalamualaikum Setiap minggu saya selalu lihat Dan enggak pernah komen Baru ini komen Astagfirullah Ini kayaknya juga Kita punya English yang di Youtube itu juga Kalau apa Dibikin pakai caption Caption bingung kayaknya Itu siapa Subtitle Dia menyerah juga Lebah apa Lebah ganteng Lebah ganteng kayaknya Dia berubah jelek Gara-gara Why Why Lebah ganteng kayak Apa subtitlenya Why Why Itulah Ketemu mamat Baru kenapa Malik tidak ada lagi Kontraknya juga habis Kontraknya habis Kayaknya dia udah Punya visi yang berbeda Bukan visi sih Kayaknya Dia pengen melakukan hal yang berbeda lagi Gitu Itu terbukti Dia bikin Kaks Production Fuckman Sama abang juga Jadi di Ini Khas tinggal kau sendiri Tinggal aku sama Bang Arief Oh iya Bapak Arief lah Maksudnya Bapak-bapak Apa namanya Bapak-bapak emang gitu Bapak-bapak emang gitu Iya Kekosongan itu ya Vagum of power Betul Dia masuk Cukup Alat juga aku ngobrol sama mamat Maksudnya Sulit juga mat Maksudnya Khas tuh udah kuat dengan kita berdua Kalo tiba-tiba hilang satu Agak-gakak repot ya Sedih juga Sedih Tapi kan ada kemungkinan dia balik lagi Pasti ada Pasti ada Kalo gaji naik Agak kecil ya suara Agak kecil suara Di zoom Di zoom sama Rehan Audionya dinaikin sama dia Berarti ya Disitu yang gaji naik cuma kau Enggak lah Harusnya dia juga ya Kan aku tidak melihat kontrak yang mamat Terlalu privacy toh Tapi Tau lah angkanya Harusnya naik sih Harusnya Bener-bener dia balik lagi Perkara pendapatan yang kalian dapat dari situ kan Ya Itu urusannya kalian lah ya Tapi Saya rasa sih konten-kontennya kalian kan menarik disitu Mungkin dia Pasarnya juga kan rindulah dengan konten-kontennya itu Iya mungkin dia sedikit jenuh juga mungkin Padahal sebenarnya tuh Saat yang tepat Ini kan tahun politik itu Semua orang pasti pengen kemaling itu Makanya Dia gak mau politik-politik lagi katanya Oh Fakman bukannya politik Enggak Fakman itu undang Ini Kalo gak salah artis tiktok Iya artis tiktok Oh iya Jadi dia emang promonya begitu Pasti diundang Gamer cantik Gamer cantik Dia kan promonya begitu kan Hei Fakman Ting Fakman Saya apa ya pengalaman saya gitu Mamat ya Yang berkesan Yang berkenang Yang berkesan Aku yang tadi itu Yang ya Membangun khas kreatif bersama-sama Mamat Terus Dia lagi bagus-bagus Bersama-sama Di tahun 2023 ini Kalo saya kejadiannya Saya tidak akan lupakan sama-sama Mamat Ya jelas Apalagi kalo bukan kejadian di pernikahannya saya Tidak masalah Kalo saya itu tidak masalah Maksudnya itu memang dia Agak sedih Agak marah Untuk sekian lama Dengan kita berdua Dengan teman-teman Yang ada disitu Dia marah sekali Beberapa teman juga Kayak Viko Viko marah sekali Kenapa bisa kita memperlakukan hal seperti itu Tapi Saya rasa Itu karena Saking kita dekat dan akrabnya Mau siapa lagi yang saya kerjain seperti itu Kalo bukan orang yang saya percaya Dan adik lagi Paling dekat dengan saya Iya betul Dan Sebenarnya Pada akhirnya Momen pernikahannya saya Tidak akan pernah terlepas Dari namanya dia Iya kan Setuju Ketika saya merayakan pernikahannya saya Orang-orang akan mengingat Kayak Di pernikahannya Bang Ari dulu Ada Muhammad Al-Khatir Sekarang Berapa banyak orang yang punya posisi seperti itu Saya saja Saya datang di pernikahannya beberapa orang teman Belum tentu mereka ingat Saya ada datang di pernikahan Misalnya nih Saya datang di nikahannya Aco Misalnya Ketika Aco Merayakan happy wedding Happy anniversary my love Yang ke Misalnya 20 Orang juga Tidak ingat Mention kalau Bang Ari dulu datang tuh Tapi Mamat Ketika saya misalnya Merayakan anniversary weddingnya saya Yang ke Berapapun Orang pasti ingat Wah 15 tahun yang lalu nih Mamat datang Ada seorang Mamat Nah itu Maksudku Itu membuat Apa ya Kenangan tersendiri Kenangan tersendiri Dan punya ikatan sendiri Betul Abdur Mamat Dengan saya disitu tuh Kalau menurut saya sih Punya ikatan tersendiri Karena Saya sebagai yang nikah Mamat sebagai korban Abdur sebagai pelaku Betul Yang di kambing hitamkan ya saya Memang pelaku Eh waktu itu Saya mencerita sedikit Saya kan tuh Dia sudah tahu Saya sudah belanja-belanja apa Kain Kain nikah Tapi dia kan buta huruf sendiri Saya sudah bilang tanggalnya Lo sama dia Malah saya itu yang lupa Serius Sudah Saya sudah bilang tanggalnya Orang Putri Nere Dia ingat Kalau saya kasih tau tanggal Di mereka bertiga Karena menurutku Mereka sudah pasti datang Sudah pasti Karena Waktu itu kan pandemi Dan mereka di Jakarta Kebetulan yang akrab-akrab Yang kemari dari Lupa dia itu pasti Saya juga lupa Saya juga lupa masalahnya Bang Harimah Mabukin dia Sedikit Jadi Betul dia mabuk kan Iya Yang banyak Jadi saya juga lupa Saya juga lupa Kalau saya sudah kasih tau dia Kalau dia yang temani saya Belanja kain Saya lupa Makanya waktu itu Pertama saya telpon Abdur Halo Abdur Kok datang di saya punya nikahan ya Oi siapa bang Tapi ini nikahan Tidak bisa banyak orang Saya punya undangan Waktu itu cuma boleh 15 15 Tapi ini undangan Tidak bisa banyak orang Kan covid Puncak-puncak delta saya tuh pak Eh belum covid Sudah covid yang kedua Yang delta itu Varian delta tuh Pake masker Ada yang Bengkowam Ada yang Timun Yang panda lucu tuh Jadi saya telpon Abdur Saya bilang Iya Abdur Baru siapa saya pengabang Yang mau undang Saya bilang Paling mungkin anak-anak Melanesian Kalau stand up Indo Saya tidak bisa undang semua Jadi Kayaknya saya kasih Bang Ajis Lima undangan Atur aja lah Bang Ajis ini lima undangan Atur aja siapa yang mau datang Oh begitu Terus Abdur bilang Mamat sudah tau Saya tidak bilang begitu ya Kok bilang begitu ya Coba Coba Dia ini omong kosong sekali Dia melemparkan ke saya Jadi dia menyelamatkan dirinya sendiri Iya Jadi saya bilang Oh iya siapa saya undang Gini 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 Terus dia bilang gini Iya Abdur tapi jangan kasih tau Siapa-siapa ya Mamat belum tau Dia bilang begitu Mamat belum tau Terus saya bilang Terus buat apa Ya kita bikin dia yuk Ini aktor intelektualnya Saya cuma aktor lapangan Saya ini Saya yang kenal Ini produsernya Yang namanya juga Indonesia Mau kerusuhan Mau pertikaian Apapun kan selalu yang Distindak aktor lapangan Aktor intelektualnya kan Bisa maju kemana aja Saya ini cuman Iya cuman Ibaratnya cuman polikarpus Tapi kau bersih juga berarti Tidur Berarti kau juga rapi juga Untuk memainkan ini semua Iya kan Kau juga semangat tau Semangat lah Begitu tau idenya Oh gitu-gitu Oke Saya semangat lah Bang Ajis doa ibu juga ikut bekerja sama tuh Kan kita ada grup stand up Indo kan Iya Anti narkoba Anti narkoba bukan? Apa? Anti narkoba Grup anti narkoba itu kan dia tidak sampaikan Kalau saya mau menikah kan Dia bilang kan Teman-teman Tanggal segini siapa yang kosong? Butuh solidaritas Akan ada event Tapi yang punya waktunya aja Habis itu dia japri tuh siapa-siapa Nanti dia bilang Oke sudah ada ya nama-nama yang dahadir gitu Dia kasih nama-namanya yang diundang Yang mau datang Yang mendaftar duluan Tidak kasih tau disitu gara-gara mamat Habis itu dimarahin sama anak-anak Tidak bilang lu kalau lu mau nikah Sudah astagfirullah Betul juga ya Tidak diumumkan sama anak-anak tuh Karena saking kita jaga supaya mamat Dia tidak bocor Mamat tidak tau Memang Tapi dengan gara-gara kejadian itu Nama mamat pun di media pun Naik bro Lumayan ya Iya lah Walaupun jadi korban Selama ini kan dia jadi korban Fitnah lagi ini Naik lagi dia Satu-satu kalinya Sebenarnya seneng dia itu di fitnah Naik lagi Naik lagi nih Iya fitnah-fitnah Nama sudah naik Pahala kita diambil Betul-betul Setan dia itu Makanya betul lagunya kau tadi itu Kita harus ingatkan malaikat Dosa-dosanya dia Boleh nih Ada dong dosa dia Saya tuh ingat Ini Apa Kekesalan pertama saya Kewara mamat Saya lupa Ini Kenaman manis dengan dia Saya lupa Akhirnya tidak ada deh Apa Ada yang saya kesal sekali Pertama kali Kesal dengan mama itu adalah Waktu dia disuci Jadi Dia itu datang ke Kos Durian 3 itu bang Iya Minta saya dan bang Ari Kombut dia Kombut dia untuk suci Jadi bang Ari sudah Bang Ari mungkin sudah kombut Sudah setengah jalan Saya pulang Dari Okejek Sudah malam-malam ini Ah bang Ari ada kombut Sudah saya bantu lah Saya dan bang Ari Kombut dia ini Materi itu Kombut materi Sampai jam 1 Jam 1 jam 2 Bagus Bagus lah Oke lah Maksudnya kan Kami rasa oke Karena Komik ini Komik timur Juara 2 Harusnya ini Dan kami kombut ini Komik timur juga Artinya Cara mainnya Hampir-hampir sama Ini bisa lah Gitu Wah lucu Kami bertiga Kita tawa Kita lucu Lucu Sampai disitu Kayaknya sampai subuh deh Hampir Sudah jam 4 kah Terus saya tanya Sudah 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 aman Baru saya lihat Baru kok catat Dari tadi Dia tidak catat Dia hanya ketawa-ketawa saja Dia hanya ketawa-ketawa saja Saya ambil Dia punya buku Dia bawa buku satu tuh Buku tulis Saya ambil Dia punya kosong Dia emang buta huruf bro Kosong Baru dia bilang Memang saya tidak bisa Tidak biasa catat materi Iya Walaupun tidak biasa catat Kau ingat tidak ini Harus dicatat poin-poinnya Karena saya dengan Abdul kan Kebiasaan catat Jadi waktu dulu Dia yang kombut saya juga Waktu saya suci tiga kan Waktu suci tiga tuh Biasa kita kumpul Kalau saya pulang ke Malang Kan dulu masih bolak-balik Belum karantina Kalau saya pulang ke Malang itu Abdul Kumpul tuh Dengan teman-teman stand-up Indomalang Mas Yuda Mas Arwijaya Mas Oli Semuanya pokoknya Yang bisa support saya lah Mas Regi Wawan Wawan Saktiawan tuh Nyatat itu Jadi kalau misalnya ada yang lucu Saya belum lupa Sabar-sabar Jangan lanjut dulu Catat dulu pun Dia kan Minimal di HP Dia juga begitu Ketika kita saling support Dia juga pasti catat Bang Adi tuh pokoknya Bilang apa aja Saya catat Saya catat Karena walaupun Kayak Kayak bahkan Matiri Black Camping Yang kau dan Sadik Kompos saya disini Yang Pak JK itu Itu Saya catat langsung Langsung saya catat Walaupun Saya bingung aja Cara penyampaiannya bagaimana Tapi paling tidak saya tahu Ini lucu Nanti saya cari Cara saya sampaikan bagaimana Kalau kita kompetisi Sabar-sabar Sabar-sabar ya Buta huruf satu bagaimana Kosong Kosong Wah itu saya marah sekali Maksud saya Terus diikut-ikut ketahuan Maksud saya Jangan jam 7 pagi lagi Tapi karena kau anak timur Jadi saya belah-belahkan Untuk saya tidak tanur Malam ini Untuk kombut kau ini Dan dia tidak catat Sama sekali Bayangkan Bayangkan kita guru Jelaskan capek-capek Baru siswa tidak ada yang catat Mana tadi Mana yang Ibu jelaskan Masih bagus kalau ada buku paket Lihat di buku paket Ini tidak ada buku paket Nah terus sudah itu ya Tapi Saya sudah marah-marah tuh Saya sudah marah-marah Kau terus catat Saya tidak biasa catat Ya biasakan catat Mau tidak mau Kau mau bekerja di industri ini Biasakan catat Mau tidak mau gitu Kau bukan sole solihun Yang jago itu Tidak catat So sole solihun Sejago-jago aja Masih catat poin-poinnya Manusia ini bersih Tidak ada apa-apa Saya marah-marah dia kan Waktu minggu itu Dia tampil Materi kapal tuh Pokoknya Dia ada materi storytelling panjang Yang masalah pulang kampung Pulang kampung Cuman tos Karena libur Satu minggu Perjalanan Eh libur dua minggu Perjalanan kapal Satu minggu Dia tampil lucu Lucu Orang ketawa Dia lolos Orang-orang Yang tidak tahu materi aslinya Merasa puas Penampilan maut bagus Seandainya kalau dia catat dalam itu Itu lebih pecah dari itu Jauh lebih pecah dari itu Karena banyak panser-panser yang ketinggalan Betul Dan kita bola balik Bahasa terlalu panjang Bercerita tidak ada lucu lama Lebih lucu lah daripada yang Dia berhasil sampaikan itu Itu aja Orang bilang udah bagus Kalau dibawain dengan semua kombut Dan itu dicatat Sempurna harusnya Sempurna Makanya saya waktu nonton orang lain Saya bilang Bajingan ini dia lupa Alphans yang itu Dia lupa lagi yang itu Nih Saya mau memper TV Saya Dia gak mau nyatet Tipikal dia Ketemulah sama aku yang gak mau nyatet juga Cuman Kita nyatet ya Sadiq ya Nulis juga kita Poin-poin Minimal poin Minimal poin Nanti taruh di handphone Di pinucu yang kita tidak mau lupa Setupnya itu Sumbernya dari mana Itu pasti ada yang bagian yang kita Part-partnya kita catat Minimal poin Waktu yang suci 4 Abang juga pernah kombutin aku kan Iya Wih itu materi terpecah itu bang Materi angkot apa yang Lupa aku Nah ini yang bikin aku sadar kan Pras Kau tuh kuat di egg out Lemah di verbal Jika ini tidak kau gabungkan Ini akan kepisah aja Aku masih ingat bang Berani kotor itu baik Itu dari abang bang Itu materi paling gokil Berani kotor itu baik Tapi saya kayaknya Bukan Kombut yang cukup baik sih Baik menurut Tidak saya itu kadang-kadang suka terlalu keras Tau tidak Tapi betul tuh Tapi dia memang kalau kombut keras Saya kalau kombut kadang-kadang suka terlalu keras Betul aku suka begitu Karena aku juga udah keras orangnya Habis itu saya menyesal Kayak kenapa Harus di keras itu maksudnya Cuma saya itu memang orangnya suka gemes Kayak detail ini Atau misalnya dia bawa setup yang tidak Yang kayak Kapasitasmu itu bukan disitu Kenapa aku harus berani Bawakan saya setup itu seperti ini Kadang dia lucu Kadang aku ketak-ketak Kenapa aku ketak-ketak Kok catat? Oh catat Tapi kadang-kadang Kadang-kadang itu Saya rasa-rasa diri juga Maksudnya Kalau misalnya dulu saya kombut Kadang suka kelepasan terlalu keras Itu saya kadang-kadang pulang Baru saya menyesali Memang pada saat posisi kombut itu Saya itu agak intens orangnya Iya Saya dulu sampai Bang Ari itu kombut terakhir saya itu Karena? Jadi saya bagusin dulu Di Mas Yuda Di Mas Kolik Di Pak Ariwijaya Di Kuku Nah itu dulu Baru terakhir dia? Baru terakhir dia Karena kalau mentah-mentah langsung di dia Wah saya kena marah Saya kena marah Itu salah satu saya punya penyakit itu Makanya Mungkin kalau kayak di Suca Atau di Suci Saya itu mungkin Tidak dipanggil Tidak diajak Tidak pernah dilibatkan Untuk menjadi comedy buddy Mungkin memang supaya fun gitu Karena saya tahu Kalau waktu itu Aku WhatsApp langsung kan? Iya Tapi aku selalu selalu seling datang kan? Ke asramanya kalian Selalu aku seling datang tuh Temani dia juga di hotel Sampai Suci berapa itu Saya selalu datang Nah habis berani kontor itu Kebaik Kita sering kombut lagi Aku close mic terakhir Yang empat besar Itu pure Gak ada kombut sama dia lagi Aku cari Wah syuting Aku ketergantungan nih Gila udah kayak narkoba dia Jadi kalau gak ketemu dia dulu Gak pede bawain materi Tiba-tiba nya Mari Juwana Karena saya itu memang Apa? Oh iya Kombut itu Teman-teman comedy buddy ya Jadi sama kayak Sharing lah Sharing materi Aku punya materi begini Konsultasi Konsultasi Biasanya itu untuk yang tampil Untuk yang mau tampil itu Kadang-kadang kan kita rasa Di open mic Kita coba materi kita Tapi kadang-kadang kita butuh Masukan dari teman-teman Sesama komedian Untuk lihat Sisi-sisi mungkin yang kita Tidak lihat Kalau open mic itu kan penonton tidak kasih masukan Betul Nah jelasin dulu Open mic itu adalah tempat latihan teman-teman Jadi jangan Eh tolong dong Ayo open mic disini Ayo open mic disini Oh salah Open mic itu bukan berarti kita stand up gitu ya Apa gimana ya? Open mic itu latihan Ah latihannya stand up Sementara kalau show itu Hitungannya kayak pertandingan Nah Jadi kita kalau latihan Pasti di sesi latihan Iya Open mic lah teman-teman Iya Nanti kalau sudah jadi Baru kita Ah iya kayak anak band Betul Anak band latihannya dimana? Di studio Di studio Kalau kita tuh open mic namanya Di cafe Di cafe gitu Ya gitu Nah komedibadi itu Kalau open mic saya lihat Kita itu ngetest materi kita lucu atau tidak Tapi penonton kan gak kasih masukan Nah komedibadi itu Kita konsultasi sama sesama teman Betul Saya dulu juga kompetisi komedibadi juga Sama teman-teman juga Sama mas Regi juga dulu Tapi kalau balik ke mamat deh Dia emang jarang banget Aku lihat dia bawa buku Begitu Jarang banget Tapi emang materinya emang udah kuat-kuat sih Sebenernya Ya Allah dari tadi saya lupa Sorry 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 Iya loh Apa itu dari tadi mau nanya itu? Kemarin 11 Oktober Mada ulang tahun Weee Ini buat Bang Arifu anak Weee Terima kasih Mada Ini buat Gohan Buat Ya Allah Siapa satu lagi? Nuga Nuga Allahu Akbar Mawat po Anas SMP jadi saya tidak kasih Kok kirim mohon saja Terima kasih Mada Yang keberapa tahun ini Dor Mada 4 tahun ya? 5 tahun Tadi Sindi yang bilang gitu Jadi Sindi kasih masuk kan Kasih masuk Buat anaknya Bang Arifu Tiga buat siapa saja? Ya buat anak Bang Arif sama Bang Prasto Oh iya Terus saya diam kan Terus kata Sindi Ya Mama tidak usah kan Anak itu sudah SMP Kok punya istri itu lama-lama Lama aja Kalau Dark lebih Dark Sindi daripada dia Kayaknya ya Kayaknya Kalau sarkas dengan Sini Situ lebih Sini Lucu bro Sindi daripada dia Sindi kalau lihat ngamuk-ngamuk nih Di story-nya lihat Lucu banget Kalau bahasa Jawa kan aku Itu apa? Nah kemudian ini Saya waktu di Black Camping Makassar Ada yang kasih Oh terima kasih Teman yang kasih ini Saya sudah bagi-bagi ya Alhamdulillah Memang titip untuk ini? Ini saya titip dengan Maud punya Dia titip untuk apa? Hansip Hansip Eh dia titip untuk Kita untuk titip kumpul? Iya Alhamdulillah Terima kasih ya teman-teman Saya tidak tahu itu Apakah ukuran kita sama semua Apa ya? Ini baju Kaos Oh kaos Mantap nih Oh ini nih Oh pas banget Padahal aku sembarangan buka loh Pas aku buka ada tulisan Halo Bang Pras Oh ada tulisan Siapa berarti Pas banget Rencana yang aku buka ini loh pertama Lihat dulu tulisan Ini buat Alhamdulillah Astagfirullah Halo Bang Ari Sumpah demi Allah Serius Padahal kau tadi bagi itu Tidak ada ini ya Coba-coba Tidak ada namanya Nah jangan-jangan Masya Allah Jangan-jangan ini Halo Hitam Jangan-jangan ini Halo Mama tuh lagi Atau tidak Halo Dok Dok Mamat maksudnya Dokter Mamat Ada gak? Ada Coba lihat Halo Bang Adur Masya Allah Coba kita buka ya Coba ya Ini nih ya Ini ya teman-teman ya Ini Siapa tahu Halo Bang Sadik Pas banget Halo Bang Mamat Iya kan? Bener Pas ya Pas banget Padahal kita tidak cek loh Ini kamu kasih dimana Iya Teman-teman Lihat ya Kita tidak cek ini istinya Tiba-tiba Suratnya ini langsung persis Untuk kita Aku baca ya Aku baca ya Baca pelan-pelan dulu Kalau bisa dikasih Kalau ini Sama gak ya Coba ya Aku baca duluan Aku dulu Gitar-gitar Gitar sini Halo Bang Pras Makasih sudah menghibur Aku tipe orang yang susah ketawa Tapi nonton Bang Pras Ngakak mulu anjir Ada anjir ya Terus tanda senyum Ini ada oleh-oleh dari Sulbar Majene Semoga syuka ya Syuka ya Ada y-nya Shot Ya sy Kalau dipakai jangan lupa Difoto ya Kapan-kapan jalan-jalan ke Sulbar Majene Bang Ditunggu ya Maaf ini alay Dari NHN Nayamirmanem Nih Zit AKM Pacarku fans Banget sama Bang Pras Saya Saya Kau baca ya Ayo Coba baca Kayak apa nih Kayak apa kalau saya Kayak apa Terus yuk Coba Halo Bang Abdur Se-excited itu mau nonton Bang Abdur di Black Camping Sampai-sampai hamil 5 Aku mimpiin Bang Abdur Jadi supir rental mobil Allah Dikasih punchline Dikasih punchline Kenapa jadi supir rental mobil Jadi supir rental mobil Dan penumpangnya aku Mana ada acara Bang Mamat ikut lagi Allah Dia jadi apa Bang Seren Salah Salah Dia jadi Oli Bekas Terus 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 Dan Zid AKM Nia M Irwan Apa Nia Mirwan Saya baca punya Ya Sini Aku yang main Main yang betul Saya sama yang betul untuk kau tadi Ini yang betul Kenapa saya jadi supir travel Saya masih tidak terima ini Halo Bang Ari Asik Asik Semoga trauma pesawatnya cepat sembuh ya Senyum lagi Senyum lagi Semoga syuka Makasih sudah menghibur ya Semoga syuka Makasih sudah menghibur ya Itu dia penampilan dari Enda & Reza Mamat punya Mamat punya Langsung dua kata saja Halo Bang Mamat anjingku Wey Nia M Irwan Bisa-bisanya aku begitu Halo Bang Mamat anjingku Dia semales tulis Kita punya putih semua Jadi kita di awal-awal Terakhir Mamat Mamat anjingku Halo Baru pakai halo Halo Bang Mamat Anjingku Laksudnya Kalau mau pakai-makanya Dia usah pakai halo Halo Bang Mamat Itu kan Kalau Mamat baca sendiri Sempat terpesona itu Halo Bang Mamat Anjingku Tapi tidak Tidak-tidak ya Ini Nia dia tidak Tidak Baca yang betul ya Kalian boleh lihat disini Abdu Dia tulis demi Tuhan ya Ini yang baik-baik nih ya Dia tulis demi Tuhan Halo Bang Mamat Pertama kali lihat Mamat di acara Findace Emang saya hitam itu Emang itu Emang saya hitam itu Anjingku Selucu itu juga sih Makasih sudah menghibur aku Aku kagum sama Bang Mamat Ternyata sepintar itu Ini ada oleh-oleh dari Majanel Sulbar Kalau dipakai jangan lupa Di foto ya Kalau mau berubah Jangan pakai baju ini Nanti robek Udah Baju ini melambangkan perjuangan laki-laki Memperjuangkan cintanya Cocok sama Bang Mamat Tertanda Mamat anjingku Ini bajunya nih Oh beda-beda berarti Nih Oh Bang Ari dan Bang Mamat masih sama Dia sama Laki-laki memperjuangkan Cinta 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 Oh ini saya dengan Mamat ini Ini saya berdua dengan Mamat Pakai perahu untuk menjemput cinta Bagus juga filosofinya dia nih Bagus-bagus Bagus terima kasih Saya punya ini Haja Haja ke Haji ini Haja ya Oh ini pahlawan-pahlawan dari sana kayaknya nih Toko-toko dari Haja Andi Depu Ini kayaknya toko-toko dari sana Ini namanya Anak Koza Anak Koza Tapi ini Haja atau Haji ini Haja Berarti Andi Depu ini Laki-laki perempuan Kayaknya yang di depan situ Kayaknya yang di depan itu Perempuan yang pakai itu tuh Kalau sepita sih kayak perempuan Tau artinya ini Coba mana Hantu Coba lihat Hantu tuh Bukan Bukan itu ada yang dipernama di belakang Tauwainemandar Tauwainemandar Bukan itu kayaknya Kayaknya itu Oh ini aku artikan sendiri saja ya Kayaknya seorang ibu Spirit Ibu-ibu Mungkin karena aku sangat mencintai ibu Oh Mandar Spirit Tauwainemandar Tauwainemandar Tauwainem itu kayaknya perempuan deh Tauwainem Kalau di kampungnya namanya Vovine 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 Akuran apa sih? Terima kasih ya Karena ini dari Mandar Hero Mandar Hero Production Itu pasti pahlawan-pahlawan Mandar sih Mandar tuh sulbar Ini ada stikernya juga nih Palake Tempel saja disini Bang Ari lah lebih paham lah Palake Nanti Mamat lagi duduk disini Ini pahlawan-pahlawan sulbar ini Oke Sudahlah Oh ini ada juga tulisannya ini Stiker-stiker Mamat Anjingku Nanti kita tempel Nanti kita tempel Oh iya ada satu lagi Ada satu lagi Kayaknya Mamatnya trauma sekali Ini dia cemilan kita Apa itu? Jagung titik Jagung titik Apa itu? Cemilan asli Flores Timur Laren Tuka Lama Kira Solor Dan segala macamnya Ini yang pernah kita bahas itu? Iya Yang kita bahas makan daerah Yang saya bilang itu Tuh Rasa jagung titik enggak? Rasa jagung titik enggak? Solor kayak dia pernah makan jagung titik Rasa jagung enggak? Ini kayak popcorn Hmm? Kayak popcorn Jauh dong Feelnya Feelnya Hmm Kayak apa ya? Oh dikasih kacang Ada kacangnya Ini enak sekali Ini bau dari sana Bau dari sana Bapak masih disini Bapak di mana masih disini? Bapak selalu membaik Alhamdulillah Alhamdulillah Makin ada perbaikan Kok perbaikan macam mobil ya? Makin ada perkembangan Alhamdulillah Yuk Tangan yang kena Kaki tangan Cepatnya Tapi sekarang Sudah mulai Jalan ritme jalan sudah mulai bagus Sudah mulai kayak semuna Anak buahnya yang kena berarti Kaki tangan kan Mohon maaf Tapi Abdul Tangan kaki Saya respek sekali karena Dia sudah menjalankan misi untuk merawat orang tua Betul Alhamdulillah Antara bola balik terapi Terapi di mana? Di Pasar Minggu Awalnya di RS Pon Lalu Di RS Pon RS Pon Oh R-S-P-O-N R-S-P-O-N Pusat Tentang Nasional Awalnya disitu Terus kemarin dapat rekomendasi yang di Pasar Minggu Yang agak lebih sepi Tapi hampir sama Dan Teman-teman Ini saya Abdur tidak akan cerita Tetap saya akan cerita Apa yuk? Abdur beli mobil baru Tapi bukan untuk kebutuhan Style Mereka untuk Mengantar Bapak Untuk antar Antar orang tua Yang bisa Luas lah Tidak perlu bilang disini lah Sama Kemarin kalau lagi nyari-nyari Nanya mobil Iya Sama maksudnya begini Tapi mobil begitu kan S-Class kan Iya yang luas Yang luas Iya S-Pass Iya S-Pass Karena Kenapa saya harus bilang seperti itu Karena itu membuat saya respect Iya Kadang-kadang Kita membeli kendaraan Untuk Style Untuk flexing mungkin Ini buat membahagiakan keluarga Ini untuk Ini buat membahagiakan Tapi Karena untuk Apa namanya Antar Saya bawa bapak saya pakai brio Kasian sekali Iya Untuk antar orang tua Pernya kau copot Ini semua Baru lampu terlalu terang Iya Itu kayak rasa kita mau pergi berburu Betul Motornya Masa ada lampu besar begitu brio Mobil-mobil kayak kau itu Di taman safari Banyak Lampu-lampu begitu kan Eh dur sekarang kau bilang Kayak di taman safari banyak Kau tidak tahu Waktu dulu deh Juventus Iya Zebra Zebra Pelet taman safari Pertama kali lihat itu tahun berapa Dur serius mobil kau begini Keren tuh Keren tuh Keren tuh Termasanya juga eksplorasi Tapi Yang saya senang itu apa coba Alasan kau untuk Membeli sebuah kendaraan itu Tidak Karena style atau apa Karena kau Punya brio kan masih Tangguh Untuk dibawa kerja Masih Kalau saya sendirian Saya masih prefer untuk Pakai Brio luar biasa ini Dan dia kecil Gampang Sat-sat-sat-sat Jadi kau beli mobil itu Untuk Mengakomodasi kebutuhan orang tua Dengan saya sih Respek sih Iya biar bisa antara bapak Duduk lebih enak Naik turun lebih enak Wey boss Punya mama Susah banget Kelipatnya Susah-sat lipat Ya di pesurat Punya aku punya aku itu Hei lalu bang ada anjingku disitu Atau kita Kita tambahin Kita tambahin aja ya Kita tip X Habis ini Habis ini kita tulis surat Habis ini kita tulis surat Tapi Nanti suratnya dia Kita taruh Dengan kita punya surat Kita taruh kita punya surat Jadi dia Oh ini surat Bang Ari nih Dia baca sedikit Dia lepas Ah ini suratnya Prasin nih Dia baca Dia lepas Baru dia lepas Dia pun surat Ah mamat Hanjunggong Itu pasti dia kaget Nanti kita rubah aja ya Halo mamat Halo mamat Kosong Halo mamat Selesai di bawah Di sebelah Di sebelah Maman Sama di bawah aja Bikin tanda panas Purnama Tapi ini dia balik kapan Senen ya Gak tau lah Coba kita telepon ya Lagi siang dia disitu kan Wih Cangkut telepon siang-siang Kenapa emang? Mabuk Oh tidak dia Belum bangun itu pasti Mamat Dia lagi di Ini ya Red District Gue berdering bro Jam 22 disini Siang disitu Tidur dia mungkin Disana kurang 7 jam toh Iya tapi Siang dia tadi nelfon Terus udah pilek dia 7 derajat 7 derajat Di tali sekarang 7 derajat Wih Halo Kita lagi Oppo ini Kita lagi syuting Kita lagi syuting Tanpa call Syuting apa? Syuting kumpul tuh Video call Selalu video call Dia tidak mau Karena lagi dari distrik Coba pake handphone abang Dia lagi baku naik Dan mare Mercedes itu Tidak bisa Materi sudah tidak ada Dimana kok? Di bandara Wih Kok dimana? Di bandara kok merokok begitu? Weh Mana kita tidak kelihatan itu? Adip Abang Adip Abang Halo sayang Ih Langsung tidak mau bicara Kau padahal idola sekali sama dia Kau bikin postingan Ingin menjadi Abang Abdur Sepanggung sama Abang Abdur Orang dulu kan masih kecil Masih labil saya Wih Wajarlah Buat kesalahan dalam hidup Eh jadi Ada Oleh-oleh apa saya? Ada apa? Dari tali? Ada Ini Coklat tapi 80% Kafein Biar anda mata menyala Ampe lusa Kalau aku Kalau aku adiannya apa? Ada rumput yang bergoyang Macam tidak punya otak ngomong Macam tidak punya otak ngomong Kalau Bang Hari Bang Hari Kok ketemu rambut tidak? Kok ketemu rambut? Ada Lalu kirim foto Pasti tidak kira kau mau isi kene Hehehe Hehehe Musi kene pasal laman isi Diliat si begini terus-terus di kaget Dia boleh buka begini Dia pikir sama Kayaknya mirip nih Masa saya disamping lapangan Fans Jufit dari samping Dari musikin Musikin Bangsat Hehehe Dia banggir kok musikin? Hehehe Iya Sudah Berapa derajat sekarang disitu? 7 7 derajat? Ya sudah Kapan balik-kapan balik Shooting susah ini Bagus ya Wih Baju Jufit bagus sekali Pasti Pasti Kocok batang to Hehehe Hehehe 7 derajat tidak mungkin Kocok batang Tidak kocok batang Wey Tidak apa-apa kan Hari ini tema apa? Tema apa hari ini? Adalah Adalah Rahasia kau tonton sendiri saja nanti Banyak sekali pembahasan tentang kau Ya Ini ada baju Ada baju Buat kau hadiah nih Dari Mandar Dari Mandar Dari Mandar Nih kau baca sendiri nanti Kertasnya Uh parah sekali orang Nanti ya Ada tulisan buat kau Dari orang ini Ada tulisan Kata-kata buat kau Sudah Mamat kami bosan lihat kau Sudah saya Sudah 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 ya He? 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 Kami bosan lihat kau Mamat Itu dia sudah perjalanan pulang ya? Belum lah Dia dari bandara mau kemana itu? Langsung balik mungkin Alah menurut saya ya Dia bisa ke Italia ini Pasti dia korupsi dana desa He? Kenapa? Hansip-hansip disini Masa dia hansip disini saja Dia bisa ke Italia? Masuk akal ya Kita aja belum pernah Kita aja Saya aja jadi RT sudah bertahun-tahun disini Harusnya Pak RT Saya minimal saya ke Italia Berarti dia keren sama dengan Gunadi itu Mungkin Itu yang saya rasain Gunadi kan mau kehanci Makanya saya sudah bilang dari dulu Jangan percaya ini hansip Karena sudah tiga kali juga saya cek Celingan masjidnya kita Tidak ada isi Astagfirullahaladzim Saya curiga hansip ini Dia selalu jaga tuh Sulat Jumat itu Biasanya dia berdiri di samping itu Iya Ambil Dengan Pak Gunadi itu Dengan Pak Gunadi Saya harus pulang ini Saya cintakan sama istri saya Sudah masuk akal Eh Kalau yang ini dulu ya Ganti Pak Hansip disini Masa saya Iya Pak RC Sudah aku makan gajun Ada popcorn Gajun titi sampe Eh jagung titi sampe habis itu Saya balik ya Iya Iya Pak RC Pak RC berklip on tuh Kenapa? Kamu habis mandi Iya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Abduh Jangan ajak dukun Abduh Ribut Capek Aduh ribut Ribut semua Alhamdulillah Orang-alhamdulillah Diversi Abduh Abduh